Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat siang selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar dari abang alfati dan juga papa serta una ya sahabat ada juga kabar lainnya yang tentunya akan mimin sampaikan di siang hari ini simak dan tonton videonya sampai habis dan no Rizky biar tidak salah paham baiklah para sahabat leslar untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ini unggahan dari cemilar snake nih sahabat leslar kita lihat caption dari cemilar ini nonton piala dunia enaknya bar cemilar mana yang udah nyoba cemilar ayo komen disini tuh siapa yang udah nyobain cemilarnya punya leslar nih sahabat ya komen nih yang udah ataupun yang belum ya masya Allah suksesan pokoknya untuk usahanya leslar ya kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan jangan lupa saksikan perjuangan timnas U17 di FIFA U17 U17 World Cup hanya di video sport ya sahabat leslar karena akan ada bunda lesi kejuaraan nih yang juga akan hadir nih ya sahabat yaitu di tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember 2023 ya sahabat leslar masya Allah kita tunggu nih penampilan bunda lesi kejuaraan di acara bola tersebut ya ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan siap nonton suka bola soalnya walau hanya sibuk teriak-teriak doang depan TV katanya ya kita nonton bareng-bareng nih ya dimana kita lihat ada unggahan nominasi Bandung Music Award 2023 nih para sahabat kategori dangdut kita lihat ya disini ada bunda lesi kejuaraan salah satunya yang masuk dalam nominasi penyanyi dangdut solo wanita terpopuler nih kategori dangdut ya ada Ayu Ting Ting dengan sakit tanpa luka ada juga Tasha Rosmala dengan lagu rumah bambu super emak dengan lagu tawar dan ada lesi kejuaraan dengan lagu sekali seumur hidup serta Sri Devi dengan lagu mataharimu disini lah bunda lesi kejuaraan ya memenangkan dalam ajang tersebut dan dimana kita lihatnya ada unggahan dari Indonesian Music Award 2023 dan juga official or RCTI soal konten penting kita lihat captionnya stop jangan dilewatkan aja postingan yang satu ini Indonesian Music Award hadir kembali di tahun 2023 stay tune untuk info selanjutnya hanya di official RCTI soal acara Indonesian Music Award 2023 dan juga langit musik tentunya ada banyak komentar di unggahan ini ya mengatakan bismillah lesi kejuara katanya nih bismillah lesi kejuara Masya Allah ya bismillah bunda lesi kejuara memborong piawa di ajang bergensi tersebut ikutnya kita lihat ada unggahan dari aku instagramnya langit musik soal satu hari bersama lesi kita lihat artikel di langit musik ini mengatakan akhirnya bunda L merilis lagu yang bikin lesi lovers full senyum harapan lesi single terbarunya terkesan ini akan menjadi lagu yang mampu menghidupkan aura kebahagiaan dalam berbagai situasi dan untuk kalian yang pengen punya nada sabung pribadi lagu terkesan lesi bisa aktifkan NSP nya ya segera ketik LTI SQ SMS ke 1212 ya atau kalian bisa juga kunjungi nsp.com.com ya sahabat ayo buruan aktifkan NSP nya sekarang juga nih lagu terkesan bunda lesi kejuara yang mana ada banyak komentar yang mengatakan masya Allah lagu ini candu banget min liriknya bikin senyum-senyum pula semangat streaming yuk ada juga komentar lain yang mengatakan selalu dengar terkesan di langit musik katanya nih masya Allah ya terkesan-kesan dengan lagu bunda lesi terkesan ini kabar berikutnya kita lihat unggahan dari indotv trend soal lagu lesi kejuara di arsimu yang menjadi soundtrack SCTV rilis trailer sinetron tertawan hati kita lihat caption indotv trend ya lagu lesi jadi soundtrack sinetron baru tertawan hati sinetron produksi S.Jai yang dibintangi oleh Naishila Mirdad Reski Aditya dan Jonas Rivano ini segera tayang di SCTV fans leslar nanti nonton ya katanya nih masya Allah ya bangga banget nih lagu di arsimu menjadi soundtrack film soundtrack film terbaru di SCTV tentunya ya sahabat dengan judul tertawan hati dan kita lihat juga ya sahabat kita lihat unggahan story dari papa reski bilar dengan mengatakan masya Allah lesi kejuara ini terkait lagu di arsimu lesi kejuara menjadi soundtracknya sinetron yang akan segera tayang di SCTV tersebut ada banyak komentar disini salah satunya mengatakan ini sih paket komplit banget oi senior the real reski aditya Naishila Mirda ditambah soundtracknya di arsimu lesi kejuara dan reski bilar duh bisa gak ya cepet tayang kabar berikutnya kita lihat unggahan dari L2W soal lesi kejuara yang masuk nominasi anugerah dangdut indonesia periode vote tanggal 9 november sampai 22 november 2023 lesi masuk dalam kategori dangdut wanita paling di hati bersaing dengan ayu tingting is dahlia inul daratista serta wika salim ya sahabat ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan nah ihtiar aja ya semoga rezeki lesi sebelumnya tahun 2017 2019 2021 lesi juga pernah menang di acara itu jadi insyaallah kali ini rezekinya ya amin Allah amin kalau rezeki gak akan kemana-mana betul banget ya sahabat bismillah lesi kejuara menang dalam acara bergensi tersebut di mnctv ya kabar berikutnya kita lihat unggahan dari official mnctv soal triple chart ya musik trending nih ya sahabat kita lihat nih captionnya musik trending minggu ini cek ada musisi favoritmu yang berhasil masuk di triple chart gak nih dan kita lihat ya untuk di posisi pertama ada lesi kejuara nih dengan lagu terkesan berada di posisi pertama mengalahkan rony parulian anet naura ayuh dan juga brisia jodi nih sahabat star masyaallah bunda lesi kejuara berada di posisi pertama alhamdulillah ya terkesan-kesan dengan lagu lesi kejuara kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun instagram nya lesler entertainment soal abang alfatih nih yang latihan nyanyi sama bunda sebelum tampil di amic award 2023 masyaallah pintarnya abang ya yang lagi test vokal sama una lesi kejuara masyaallah makin pintar ya bang dan kita lihat juga ada unggahan dari akun instagram lesi fashion mengunggah postingan tas prada bunda lesi kejuara harganya gak main-main sahabat harganya ini mencapai 30.597.000 rupiah masyaallah harganya pokoknya berkah berkah rezeki unangnya abang alfatih dan semoga nular ke kita sahabat dan dimana kita lihat ada unggahan dari akun instagramnya rizki bilar dan bang rizkuk mengunggah postingannya dalam captionnya rizki bilar mengatakan mau ada apakah ini bismillah mohon doanya ya masyaallah bismillah apapun itu ya papa bih projeknya kita doakan semoga dilancarkan tentunya ada bang buni angkar mengatakan sukses at risk kongrat katanya ya masyaallah ada juga komentar lain mengatakan bismillah lancar dan sukses selalu untuk lesla dan juga lesla record tentunya ya dan dimana kita lihat ada unggahan mengatakan masyaallah tabarakullah mantap lesi kejuara ratu plaza led ini selama satu minggu jangan lupa abadikan post di media sosial ya sahabat lesla dengan tag 3D Entertainment dan Spotify ini ya sahabat masyaallah bunda lesi kejuara ada di led ratu plaza bersama spotify masyaallah tabarakullah makin sukses bersinar nih bunda lesi kejuara ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan unabak yang keren masyaallah best katanya ya luar biasa semoga makin sukses mantap pokoknya ya untuk bunda lesi kejuara dan kita lihat ya para sahabat disini juga nih ada unggahan dari bunda lesi kejuara yang mengunggah posingannya bersama il divo dan sang suami tercinta di slide kedua penampilannya bersama il divo kita lihat capture lesi kejuara mengatakan masyaallah tabarakullah terima kasih ya Allah alhamdulillah berjalan dengan lancar dulu bapak selalu bilang dek kalau mau terjun seni jangan bauan apa aja dek harus bisa dan di jenre ini alhamdulillah mimpi bapak baru terwujud dengan support yang luar biasa dari suamiku masyaallah waktu itu pas ditawarin sama suami at Rizky Bilar untuk nyanyi bareng il divo sempet yang aduh aku takut gak bisa kak takut kecewain bla 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 beliau dorong banget support banget kamu bisa kamu harus buktikan kamu bisa nyanyi di luar jenre kamu masyaallah makasih pak udah selalu jadi support system yang luar biasa sampai mau nonton di depan aku bilang jangan nonton di depan ya temenin aku aja soalnya aku deg-degan banget nanti aku cari siapa hu 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 kata lesi bercerita thank you il divo karena udah mau libatin aku di konser luar biasa ini masyaallah ya rasa syukur yang terhenti dari bunda lesi kejuara ini ada may so imah yang juga memberikan komentarnya mengatakan oh best katanya nih masyaallah bangganya ya ada juga tv terikalina yang mengatakan masyaallah merinding super proud of you dede lesi dan abang riski bilar yang selalu jadi support system terbaik untuk dede makin sukses makin bersinar seperti kejuara dan kita lihat di unggahan story riski bilar ya sahabat selara soal unggahan bunda lesi kejuara disini riski bilar mengatakan ketika gue ditawarin teman untuk minta lesi buat collab bareng il divo berkali-kali gue harus meyakinkan kamu pasti bisa kamu bisa nyanyi di genre manapun karena gak semua penyanyi punya kemampuan adaptif seperti kamu gak semua penyanyi punya kesempatan duet bareng mereka dan hasilnya proud of you at lesi kejuara masyaallah support sistemnya support sistemnya unal lesi kejuara adalah suami tercintanya yaitu bapak riski bilar yang mana disini juga riski kedua disini riski bilar membalas ada netizen yang mengatakan makasih ya bang udah support lesi gak mau nikah lesi apa katanya nih dan disini langsung dibalas oleh riski bilar udah dua kali malah kak satu agama satu lagi kua katanya nih adedeh nih pasti netizennya baru buka hp sepertinya ya gak tau nih kalau papa riski bilar adalah suaminya nih ya ada banyak komentar diunggari ini mengatakan jawabannya papa bi lucu pula udah dua kali gak tuh ya peminta lain juga mengatakan astagfirullah itu orang dulu tinggalnya di rimba belantara kali ya dan dimana kita lihat ada kabar dari sebastian zambard mengunggah postingannya bersama leslar ya sahabat dimana kita lihat captionnya kami kami memiliki malam yang sangat mengesankan di Jakarta terima kasih sudah banyak kesabaran kami berkesempatan menemukan lesik kejura dan mendengar suara yang luar biasa kami terpesona oleh bakatnya dan memiliki kesempatan untuk bernyanyi di suatu tempat bersamanya kami juga banyak tertawa di belakang panggung dengan suaminya yang luar biasa etris kibilar kami berharap kami bisa segera tampil bersama anda banyak cinta kata sebastian zambart diunggahannya ini adalah salah satu personil dari il divo yang berkesempatan berduet bersama bunda lesik kejoran sahabat leslar ada komentar dari desik bilar yang mengatakan mantap mamang fyi mamang is mean uncle katanya masya Allah dan kita lihat pada sahabat ada kabar yang mengatakan wow masya Allah ayo siapa yang kemarin udah pesen cemilar snack ditunggu nih udah siap kirim tuh ya disini diunggahan instasory nya cemilar snack tuh lagi di packing packing nih ya pesanan pesanan dari para auntie uncle nya abang fatih tuh masya Allah ya banyak banget nih membludog pesenannya ya ada banyak komentar mengatakan masya Allah alhamdulillah segitu banyaknya pesanan paket cemilar semoga laris manis terus ke depannya amin ya robal alamin ya sukses selalu untuk Leslar kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari jago dangdut yang mengatakan vokal Leslie Kejora duet bareng il divo bikin kagum disebut penyanyi dangdut kelas dunia kita lihat artikelnya kesuksesan 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 Leslie Kejora tampil dengan il divo di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat buat sang pedangdut mendapat pujian mereka tampil dengan membawakan sebuah lagu klasik sehingga Leslie disebut mampu membawakan lagu di luar genre dangdut karakter suara Leslie Kejora begitu luar biasa hingga mendapat pujian dari Stephen Labrie lewat lama Instagram pribadinya Stephen membagikan momen menarik saat nyanyi bareng Leslie dalam video tersebut awalnya terlihat Leslie Kejora menunjukkan kualitas suaranya yang kemudian diikuti oleh para personil il divo Stephen menyebut Leslie memiliki suara yang begitu luar biasa powerful ia pun berharap suatu saat bisa satu panggung lagi bersama biduan asal Cianjur Jawa Barat tersebut Singing with the amazing Leslie Leslie Kejora tonight in Jakarta such a powerful thank you for joining us I hope to sing with you again tulis Stephen lewat akun Instagram selain Stephen netizen juga memberikan pujian kepada Leslie Kejora bahkan ada yang menyebutnya sebagai penyanyi dangdut kelas dunia penyanyi dangdut kelas dunia tulis netizen Masya Allah suaranya benar-benar mengguncang steak suka banget sama vibra dan power suaranya proud of you Lestie semoga sukses selalu amin tulis netizen yang menguji soal Lestie Kejora yang duet bersama Ildivo Masya Allah keren ya Bunda Lestie selalu menampilkan yang terbaik best luar biasa amazing dan yang tanya juga ada ungkahan mengatakan Masya Allah Bang Milarkan seorang penyanyi dangdut yang juga tahu kualitas dari seorang Lestie suaranya bisa masuk kemana saja alur musiknya Masya Allah disini Bang Milarkan ya mengatakan bahwasannya Lestie Kejora mempunyai suara yang top banget ya suaranya bisa kemana aja katanya Masya Allah luar biasa Milarkan ini adalah penggemar dari Ildivo yang bahagia banget melihat kolaborasi Ildivo dengan Lestie Kejora sahabat Leslar ada banyak komentar diunggahan ini mengatakan bangga ya gak salah kan kalau fans menggandungi dede karena memang hebat dan etitudenya gak diragukan lagi komentar lain juga mengatakan bangga ya papabi semua orang takjub dengan penampilan Lestie di luar gender terima kasih bang Rizky Bilar yang sudah support selalu istrinya untuk selangkah lebih maju ya Masya Allah Bismillah ya bunda Lestie go internasional nih sahabat ya doakan yang terbaik untuk idola kita kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Bonny Anggara soal cemilar snack kita lihat caption Bang Bonny Anggara segala puji bagi Allah semoga usaha ini berjalan dengan lancar amin ya Allah doain ya cemilar snack bersama Leslar Lesi Gejora dan juga Rizky Bilar ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Alhamdulillah berkah barukah sukses laris manis cemilar booming di masyarakat luas amin ya Allah ya disukai semua kalangan tentunya kabar berikutnya kita lihat ada unggahan instasori Rizky Bilar melipos unggahan dari Bang Rizkuk nih sahabat Leslar yang mana disini ada unggahan soal Bang Rizkuk yang lagi rekaman ya sahabat Leslar tuh di studio rekamannya Leslar record nih sahabat disini juga ada yang menanyakan Bang lagunya ciptaan Bang Bikah katanya dan disini Bang Rizkuk pun membalas betul sekali penasaran kan tunggu tanggal mainnya ya wah kita tunggu ya lagu dari Bang Rizkuk nih ya ciptaan dari Bapak Rizky Bilar ya sahabat bismillah sukses dan juga bismillah semoga booming lagu ciptaan Bapak Rizky Bilar kabar berikutnya kita lihat ada unggahan foto bersama Leslar bersama orang-orang yang mendukung Palestina ya sahabat Leslar dalam acara rembuk warga nih sahabat Leslar ya Masya Allah nih semoga istikomah ya dan tentunya tentunya kita selalu mensupport dan juga mendukung Palestina dan yang kita lihat juga nih unggahan insya dari Cici dari Cici dari Cici Meriziz kamu ngepostingannya bersama Bunda Lesi Kejora tadi malam yang tengah bermain badminton nih sahabat Leslar Masya Allah nih sehat-sehat selalu untuk idola kita ya sahabat Lesi Kejora dan juga Rizky Bilar dan dimana kita lihat ya para sahabat disini ada unggahan story dari Meriziz kamu ngep soal Abang Al-Fati ini sahabat jalan-jalan sore bersama Leslar ya sahabat dan dimana kita lihat unggahan story Rizky Bilar bersama Ed May Madam dan juga Lesi Kejora serta Devi Fijisma ya sahabat nih ya ini fotonya nih sahabat Leslar Masya Allah Leslar meeting bersama orang-orang hebat tentunya apapun projeknya kita doakan semoga dilancarkan ya amin ya robal alamin kabar berikutnya kita lihat unggahan made it Lesi Kejora your voice is so amazing il divo konsert nih ya Masya Allah tebar Allah ya suara Buna Lesi Kejora begitu sangat luar biasa namun disini dalam unggahan Bang Taufik ini ada produser asal Malaysia yang meminta kirim salam kepada Rizky Bilar disini Ed Hasni Zanordine yang mengatakan Taufik sayang adakah teman di samping aktor yang berlakon di cerita ada dan Bang Taufik mengatakan iya Kak Niza katanya nih dan produser tersebut mengatakan Kak Niza tengah maraton nonton kirimkan salam kakak buat aktornya ya katanya nih siap Kak Niza at Rizky Bilar dapat salam dari produser hebat ini dari Malaysia kata Bang Taufik ya ini adalah seorang produser asal Malaysia ya sahabat Leslar yang begitu sangat ngefans dengan Rizky Bilar ya sahabat Masya Allah ya Bapak Rizky Bilar nih dapat salam dari sang produser asal Malaysia kita doakan saja ya semoga ada jalan silaturahmi untuk mereka nih semoga mereka ada project bareng ya terutama buat Leslar tentunya amin ya robal alhamin oke baiklah pada sahabat Leslar tentunya itu saja dulu nih kabar update yang bisa mimin sampaikan di siang hari ini terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati